What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue akan nge-share ke kalian bagaimana pencatatan temperatur dari oli samping WIN 2T+, teman-teman pencatatan temperatur mesin ya nah ini data yang minggu-minggu kemarin Repsol dan Unirace ini untuk pembanding, bagaimana sih kalau dibandingkan dengan Repsol dan Unirace port 2T, teman-teman dan kita akan fokus ke datanya WIN 2T+, ya teman-teman nah ini gue ini total pencatatan selama 2 minggu ya teman-teman 2 minggu kurang lebih dan sedikit informasi ini dari angka 1 sampai angka 5 ini gue pakai setelan basah eh setelan standar maaf 1 sampai angka 5 ini gue pakai setelan standar kemudian di hari ke-6 khususnya angka 6 ini sampai selanjutnya ini gue pakai setelan basah teman-teman, bisa kalian lihat perbandingannya ini ya angkanya untuk setelan standar itu paling rendah gue bisa dapat di temperatur 42,8 hampir 43, teman-teman sedangkan paling tinggi itu ada di angka 46 artinya ini berbeda banget ketika gue pakai setelan basah teman-teman ini setelan basahnya bisa 40,7 derajat celsius teman-teman kalau dibandingin sama suhu terendahnya dengan setelan standar itu beda 2 derajat kurang lebih nah sayangnya itu di hari selanjutnya gue gak catat lagi sayang banget nih kosong nih kayak gitu teman-teman nah cuma di 10 menit pemanasan mesin selama 10 menit ini untuk setelan basahnya dia lumayan konsisten ya jadi di hari pertama itu bisa 52, hari berikutnya bisa 52, hari berikutnya 52 lagi dan hari berikutnya 54 naik apa ya 2 derajat kurang lebih ya kayak gitu teman-teman itu untuk 10 menit pemanasan mesin ini yang di selan standarnya gue gak ngambil sampel 10 menitnya teman-teman nah kemudian di 30 menit ini untuk setelan standarnya lumayan tinggi banget teman-teman ini bisa tembus sampai angka 88,3 derajat celsius sedangkan suhu terendahnya 87 bandingin dengan setelan basahnya nih turunnya jomplang banget ya dari 87,88 turun ke 83,84 jauh banget ya turun 5 derajat kurang lebih berarti kesimpulannya wind 20 plus itu kalau pakai setelan standar dia lebih stabil dan juga lebih rendah temperatur mesin ya teman-teman bisa dilihat dari angka ini stabil di angka 52 kemudian disini juga naik turun cuma ya 1 derajat kurang lah ya 1 derajatan lah kurang lebih kayak gitu teman-teman ini bisa sampai 88 loh 30 menit ini wow tinggi banget ya yaudah kita bandingin dengan oli yang lain untuk uniris port 2T ini lumayan jauh banget nih selisihnya teman-teman di 30 menit ya sampel 30 menit pemakaian itu si wind 2T plus 85 sedangkan si uniris port 2T itu 79 teman-teman lumayan ya tapi kalau di pemakaian 30 menit ini kan kita sangat terpengaruh dengan gaya berkendara ya teman-teman ya bisa jadi pas gue pakai uniris ataupun repsol ini gaya berkendara gue santai tapi sih gue rasa enggak sih gue kan konsisten kalau pakai motor tuh gitu-gitu doang lagian pemakaian harian gitu-gitu doang sih sedangkan untuk 10 menit ini wind 2T plus 53 kemudian si oh enggak ada nih 5 menit aja ya si uniris itu 5 menit pemanasan mesin 45 kemudian wind 2T plus itu 43 wow lebih rendah si wind 2T plus ya kemudian untuk repsol 44 oh justru paling rendah si ini ya paling rendah justru wind 2T plus tuh kok bisa deh 43, 45, dan 44 hmm iya 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 nah ini mungkin di 30 menit pemakaian kan ini kita kan ada hembusan angin ada riding style kemudian bukaan gas macem-macem lah ya hmm iya 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 kalau di pemakaian justru malah paling tinggi ya ini sampai tembus 88 nih apa gue terlalu maksain motor gue ya ya yang jelas untuk 30 menit pemakaian si wind 2T plus ini justru paling tinggi ya dibandingin dengan uniris port 2T teman-teman kayak gitu cuma untuk pemanasan mesin dengan kondisi konstan alias diem itu justru dia bisa lebih rendah lebih rendah 1 derajat hmm ih 2 derajat ya 43 sama 45 ya 2 derajat lah sedangkan kalau dengan repsol smarter 2T itu 4 beda 1 derajat ya kayak gini teman-teman datanya gimana menurut persepsi kalian menurut pendapat kalian gimana nih kalau menurut gue sih gue sih lebih berpegang sama ini ya 5 menit dan 10 menit ini datanya teman-teman karena di 5 menit dan 10 menit ini motor bener-bener hanya gue parkirin dan bener-bener memaksa oli samping itu bekerja maksimal tanpa bantuan pendinginan sirkulasi dari angin ya gitu kalau gue lebih berpegangan sama data ini nih 2 ini nih nah kalau yang 30 menit ini gue rasa sih bonus ya karena kan kita di jalan juga kalau kita main di rp merendah terus juga mesin juga awet adem sedangkan kalau posisi diparkirin di standarin motor kan ya konstan aja gitu gitu teman-teman yaudah gue gak maksain opini gue yang jelas kayak gini hasil datanya gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya 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 selamat menikmati